salam damai sejahtera Cora Evans adalah seorang wanita yang dibesarkan dalam keluarga mormon kisah pencarian imannya yang sejati justru berawal di tempat ibadah mormon di hari pernikahannya pada tanggal 4 Juni tahun 1924 Cora dan pasangannya memasuki tempat ibadah mormon untuk melakukan upacara pernikahan suci mereka menurut sebuah biografi yang diserahkan ke Fatikan oleh Keuskupan Manterei Cora menganggap ritual-ritual ini sangat tidak menyenangkan saat itu juga dia memutuskan kalau mormonisme adalah agama palsu dan dia bertekad untuk menemukan yang benar selama 10 tahun Cora mencari-cari kebenaran dan pada tahun 1934 ketika Cora sedang mendengarkan radio dia menemukan sebuah acara katolik setelah merenungkannya sebentar rasa ingin tahunya bertumbuh dan dia mencari gereja katolik setempat di Akden, Utah dan dalam waktu satu tahun dia telah menjadi seorang katolik yang baru dibaptis bersama suaminya Meg dan dua putrinya yang masih kecil dalam waktu 10 tahun pertumbuhan iman katolik Cora bertumbuh hingga ia menjadi seorang mistikus seperti yang dikatakan Keuskupan Manterei Cora menerima misi pertamanya dari Tuhan pada malam Natal tahun 1946 ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan dia telah dipilih secara khusus oleh Tuhan dia belajar dan karena pengabdiannya akan mempelajari rahasia Alkitab yang tidak diketahui bahkan oleh para teolog Cora menerima kunjungan hampir setiap hari oleh Tuhan saat bersama dengan anaknya di sekolah atau bersama suaminya di tempat kerja sebagai penjual es krim dia akan mengalami kehadiran Tuhan selama berjam-jam di mana dia percaya dia berjalan dengan Kristus setelah penglihatan-penglihatan yang dia alami Cora akan menulis semua yang dia alami halaman demi halaman sekarang tulisan-tulisannya diterbitkan sebagai teks-teks keagamaan wahyu-wahyu pribadi itu dipenuhi dengan renungan teologis kisah-kisah dari kehidupan Yesus dan doa-doa untuk penyembuhan, pengampunan, amal kebaikan dan keberanian Cora menulis suara Tuhan kita yang menggairahkan bertanya kepada saya Cora, apakah Anda menyadari karunia yang Anda miliki? aku memberikan hadiah ini melalui kamu lebih baik untuk membangun kerajaan cintaku di dalam jiwa-jiwa keluarganya katakan ruangan itu sering berbau mawar selama penglihatan Cora berjalan bersama Yesus Cora Evans biasanya menyimpan tulisan-tulisan serta wahyu pribadinya hanya untuk keluarga, teman, dan pastor paroki saja karena ia merasa tidak nyaman dengan orang lain di gereja yang membicarakan tentang dia sikap kerendahan hati yang tidak menginginkan dia dikenal karena karunia yang Tuhan berikan padanya menjadi perhatian orang justru membuatnya tidak nyaman selama hidupnya dia diragukan oleh gereja inilah cara gereja katolik yang harus menyelidiki semua keajaiban dan mujisat yang ada para imam dan teolog katolik selalu menanyakan pertanyaan sulit untuk menjebaknya untuk membuktikan kalau dia tidak benar Cora hanya katakan kalau dia tidak pernah belajar teologi yang dia tahu adalah apa yang Tuhan beritahu padanya akhir hidupnya ia mengalami perjuangan melawan kanker dia berdoa agar ketika dia meninggal dia akan diberikan karunia kesembuhan sehingga orang yang sakit bisa berdoa untuknya dan dia akan meminta bantuan kepada Tuhan Cora meninggal pada tanggal 30 Maret tahun 1957 22 tahun sesudah hari dia dibaptis katolik pada tahun 1990-an keuskupan Manterei memulai proses yang panjang dan rumit untuk mengajukan petisi agar dia menjadi orang kudus para imam dipilih untuk mengurus kasus Cora Evans ini mulai dari membuat biografi resminya hingga menyelesaikan dokumen yang diperlukan untuk Vatikan pada tahun 1212 Vatikan menandatangani penyebab beatifikasi dan kanonisasi Cora Evans ini memungkinkan penyelidikan kesuciannya sementara ini Cora Evans dianugerahkan gelar hamba Tuhan selanjutnya penyelidik katolik harus menyelidiki catatan keagamaan Cora baik dalam hidup maupun mati dalam hidup harus dibuktikan kalau dia berperilaku dengan kebajikan heroik dalam kematian harus dibuktikan dua keajaiban yang terjadi karena doa permohonannya dalam kasus Cora Evans kesembuhan orang sakit yang mendoakan permohonan padanya telah diajukan sebagai bukti dari awal hingga akhir proses ini bisa memakan waktu puluhan tahun permintaan komentar dari keuskupan Mantere yang menanyakan status petisi Cora saat ini tidak dikembalikan dia mungkin menjadi contoh yang baik dari seseorang yang telah menikah menjalani kehidupan yang sangat baik sangat suci melakukan hal-hal biasa dengan cara yang luar biasa gereja katolik sekarang ini mengangkat orang-orang biasa menjadi santo dan santa agar semua dari kita tidak menganggap kekudusan itu hanya milik mereka yang hidup membiara kehidupan kita sehari-hari juga bisa membawa kita pada kekudusan orang-orang biasa diakui kekudusan hidup mereka agar kita juga mau mengusahakan hidup kudus bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silakan bagikan kepada yang lainnya yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini yang belum subscribe channel ini disubscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami yang terbaru hidupkan lonceng yang ingin berkomentar dipersilakan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton